Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita Saya akan membagi firman Tuhan bagi saudara Mari kita berdoa Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firmanmu Roh Kudus tolonglah kami, mampukan kami untuk mengerti firman Tuhan Amin Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 26 Ayatnya yang ke-23 saya angkat bagi kita Demikian bunyinya ia menjawab Dia yang bersama-sama dengan aku menculupkan tangannya ke dalam pingan ini Dialah yang akan menyerahkan aku Demikian jawab pembacaan firman Tuhan Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan Biarlah hati kita terus kita buka untuk firman Tuhan Sehingga ketika kita membuka hati kita untuk firman Tuhan Maka firman akan terus mengerjakan hidup kita Kita akan hidup seperti apa yang diinginkan Tuhan Dan kita akan hidup menyenangkan hati Tuhan Artinya kalau firman Tuhan itu limpah dalam hidup saudara dan saya Saya percaya kepentingan kita tidak ada Tetapi yang ada hanya kepentingan Tuhan Kenapa ada banyak orang hidupnya bermasalah Kenapa ada banyak orang aktif dalam pelayanan Tetapi dia tidak bisa hidup Seperti apa yang diinginkan Tuhan Karena dia tidak memberikan hatinya benar-benar dikerjakan oleh firman Tuhan Sehingga dia hanya memiliki kepentingannya sendiri Mungkin di dalam pelayanan kita melihat dia seolah-olah melayani Tuhan Tetapi sebenarnya dia punya kepentingan sendiri Nah saya ingin mengajak saudara mari kita belajar Agar bagaimana kepentingan kita tidak ada Tetapi yang ada hanya kepentingan Tuhan Karena kalau kita tahu bahwa Kepentingan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita Maka apa yang kita buat dan lakukan Pasti menyenangkan hati Tuhan Belajar lewat firman Tuhan di saat ini Kita tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan kita Ialah Allah yang maha tahu Tidak ada dalam hidup kita yang tidak diketahui oleh Allah Semua dalam hidup kita diketahui olehnya Nah oleh karena itu Biarlah hati kita terus terbuka untuk firman Agar kita hidup seperti apa yang ia inginkan Sehingga apa yang kita buat Apa yang kita lakukan Sejalan seperti apa yang Tuhan kehendaki Belajar lewat kebenaran firman Tuhan Kita tahu bahwa firman Tuhan ini menceritakan Tentang kehidupan dari Judas Yang akhirnya akan mengkhianati Tuhan Kita melihat lewat bagian kebenaran firman Tuhan Dikatakan pada ayatnya yang ke-23 Ia menjawab dia yang bersama-sama dengan aku Mencelupkan tangannya ke dalam pingan ini Dialah yang akan menyerahkan aku Yesus menunjukkan pertanyaan ini kepada Judas Tetapi firman Tuhan berkata Yang kita baca Judas merasa selolah itu bukan untuk dirinya Kenapa? Karena Judas punya kepentingan sendiri Nah oleh karena itu saya ingin ajak saudara Mari kita belajar Untuk selalu kita tahu kita hidup hanya melakukan Kepentingan Tuhan Supaya ketika kepentingan Tuhan itu ada dalam hidup kita Kita akan hidup seperti apa yang Tuhan inginkan Ingat saudara Yesus itu mahat tahu Tidak ada yang tersembunyi dalam hidup saudara dan saya Sekalipun itu di hati kita Mungkin di depan orang kita bisa menunjukkan Seolah-olah kita orang benar Kita bisa menunjukkan lewat kata-kata kita Seolah-olah kita orang yang dekat dengan Tuhan Tapi saya katakan kepada saudara Tuhan tahu hati saudara Ketika hatimu itu tidak benar untuk Tuhan Tuhan tahu akan hal itu Karena dia Allah yang mahat tahu Tuhan tahu sampai ke dalam lubuk hati setiap kita Nah oleh karena itu memiliki hati yang selalu bersih untuk Tuhan Supaya apa yang kita buat apa yang kita lakukan Selalu kedapatan benar di hadapan Tuhan Karena dia Allah yang mahat tahu Seperti apa kata firman Tuhan Sebelum Judas melakukan Tuhan tahu hatinya Judas Tapi karena Judas itu memiliki hati yang keras Karena dia punya keinginan sendiri Itu yang membuat keinginan itu membutakan matanya Sehingga dia tidak bisa melihat Yesus Kristus di dalam kehidupannya Yang adalah juru selamatnya Nah pemirsa klavus yang diberkati oleh Tuhan Mari kita belajar Buka hati kita terus untuk Tuhan Biarlah hati kita terus bersih untuk Tuhan Supaya Tuhan selalu tahu hati kita Dia melihat hati kita Dan sehingga apa yang kita lakukan dan kita kerjakan Pasti akan diberkati oleh Tuhan Jangan kita menjadi orang yang munafik Jangan kita menjadi orang yang keras hati kepada firman Tuhan Tapi bukalah hati kita untuk terus dikerjakan oleh firman Tuhan Supaya kita akan terus kedapatan hidup menyenangkan hati Tuhan Kalau kita terus hidup kedapatan menyenangkan hati Tuhan Saya percaya saudara Buktinya akan nampak Apa buktinya? Kita akan terus ada dalam damai sejahtera dan sukacita Hidup kita menjadi berkat bagi setiap orang Dan Yesus memberkati kita Kita dimampukan untuk terus merenungkan firman Tuhan Kalau Tuhan itu mahatau Jangan ada tersembunyi di hati kita Hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan Tuhan berkati kita selalu Amin Mari kita berdoa Kami percaya Engkau Allah yang mahatau Bahwa hati kami untuk terus bersih di hadapanmu Hati yang mau hidup seperti apa yang kau inginkan Sehingga selalu Engkau tahu hati kami ini bersih kepada mu ya Tuhan Amin Jalum Tuhan berkati kita semua